Masih di Fakta 62, Presiden Jokowi minta urusan olahraga dengan sikap politik negara tentang Israel tidak dicampur adukan. Presiden akhirnya angkat suara terkait polemik piala dunia sepak bola U20. Dimana Indonesia selaku tuan rumah penyelenggara pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Presiden menilai untuk tidak mencampur adukan urusan sepak bola dengan sikap politik negara tentang Israel. Secara politik, Indonesia tetap konsisten menolak kedaulatan Israel selama Palestina belum merdeka. Sementara keikut sertaan timnas sepak bola Israel di piala dunia U20 tidak ada kaitannya dengan urusan politik luar negeri Indonesia. Dan dalam urusan piala dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi, jangan mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik. Kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Kota Solo siap menjadi tuan rumah drawing piala dunia U20 tahun 2023. Pernyataan disampaikan setelah PSSI mengumumkan pembatalan drawing di Bali oleh FIFA. Gibran berharap agar perhelatan sepak bola antara negara tersebut bisa berjalan sesuai rencana awal. Apalagi Stadion Manahan sendiri dan empat lapangan pendukung lain, sudah dipersiapkan dengan matang dan baik dengan segala infrastruktur sesuai standar FIFA. Intinya saya sebagai tuan rumah, tugas saya menyiapkan venue, memastikan para-para peserta, para-para adrik yang nanti berkandung di Kota Solo bisa beraktifitas. Sebelumnya, Kisru, penolakan atas kedatangan tim Nas U20 Israel ke Indonesia menjelang piala dunia U20 2023 menguat. Saat ditunjuk jadi tuan rumah, Indonesia belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta. Karena saat itu, tahapan piala dunia U20 masih dalam proses prakualifikasi. Kepastian tim nasional Israel lolos seleksi piala dunia U20 baru diketahui pada Juli 2022. Tim Nas U20 Israel menjadi salah satu dari 24 peserta piala dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Mereka mendapat tiket lewat jalur piala Eropa U19 2019 setelah lolos ke babak semifinal. Bali, yang sebelumnya ditunjuk oleh PSSI menjadi tuan rumah drawing piala dunia U20 2023, menolak kehadiran tim Nas Israel. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sudara untukymmen difamanya lahat sebelumnya hubungi mengeru saya. Diwek persuaded tuan rumah yaitu siapa yang 1-an-ok piala untuk membahk. Dan selamat menikmati dari presentat 1918 dengan rendah tidur.